Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku yulia oke teman-teman disini aku mau share lagi aktivitas aku dan mohon maaf ya akhir-akhir ini aku belum bikin video karena aku lagi mager banget gitu ya teman-teman jadi aku lagi mutmutan gitu untuk bikin videonya nah dan ini aku baru mau share lagi aktivitas aku oh iya teman-teman gimana nih kabarnya mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan terus aktivitasnya juga lancar ya teman-teman dan yang paling penting mudah-mudahan puasanya juga tetap lancar nah teman-teman disini aku mau nyuci-nyuci piring kayak gini karena ini cucian piring aku tuh udah banyak banget terus ini juga udah pada kotor-kotor gitu dan disini juga udah sore hari ya teman-teman tapi disini aku masih belum masak kayak gitu nggak tau ya nanti itu mau masak apa karena bingung juga gitu kalau apa ya kalau makan atau buka puasanya sendiri karena suami tuh jarang banget buka puasa di rumah ya teman-teman jadi aku tuh nggak terlalu pusing buat mikirin buka puasa sama apa ya teman-teman karena kalau sendiri itu pas buka makan kadang makan gorengan atau es buah aja itu udah kenyang banget gitu ya teman-teman oke teman-teman disini aku nggak masak-masak di dapur aku tapi disini aku mau masak-masak di dapur mini aku nah sebenarnya ini masakannya super mini banget ya ini tuh buat konten aku di tiktok ya teman-teman cuman aku share aja di YouTube kayak gini nah dan ini juga bakalan bisa dimakan buat buka puasa ya karena ini tuh versi mini mini banget kayak gitu ya ini tuh cuman main masak-masakan mengingatkan aku jaman dulu gitu ya jaman masih kecil suka senang banget kalau masak-masakan kayak gini cuman kalau dulu kan emang bohongan gitu ya tapi kalau ini masih bisa dimakan cuman kayaknya apa ya sedikit banget gitu nggak mengenyangkan ya teman-teman tapi nggak apa-apa disini aku mau share aja karena aku lagi nggak ada bahan gitu ya buat bikin video gitu jadi nggak apa-apa nih aku aku share juga di YouTube kayak gitu nah temen-temen disini aku mau bikin bakwan ya nih ceritanya tapi untuk bahannya disini aku pakai Pak Choy nih seperti yang temen-temen lihat terus disini aku kasih bumbu-bumbu yang lainnya sama aja sih kayak kita bikin bakwan biasanya kayak gitu ya terus disini aku juga pakai penyidap rasa pakai daun bawang ya udah deh ini tinggal diaduk-aduk aja kemudian digoreng ya teman-teman nah dan ini juga kompornya bener-bener super mini banget wajannya mini ini tuh lucu banget ya temen-temen aku tuh lagi suka masak versi-versi mini gini ya buat konten di tiktok gitu karena nggak tau kenapa ya lagi seneng aja gitu apa ya masak-masak kayak gini ah pokoknya ini tuh mengingatkan aku jaman dulu gitu ya temen-temen cuman ini biasanya yang makan anak aku ya harapan kalau misalkan udah beres nih masak-masakan pemain-mainan kayak gini ya udah kalau nggak pedes ya Ravan yang makan ya temen-temen dan ini juga kalau buat Ravan bener-bener mengenyangkan ya walaupun mini kayak gini nah temen-temen gimana nih ada nggak yang samaan kayak aku kalau dulu tuh suka banget main masak-masakan kayak gini kalau ada berarti kita seumuran ya temen-temen karena kalau anak-anak zaman sekarang kayaknya jarang banget nggak tahu ya pokoknya nggak pernah ngelihat yang masak-masakan kayak gini gitu kalau jaman sekarang kan udah kena gadget kayak gitu ya temen-temen kalau dulu kan masih jarang masih langka bahkan kalau aku masih usia SD itu emang belum ada gadget ya temen-temen SMP juga masih belum ada kayak gitu nah karena gadget itu pas kesini-kesini aja dan dulu emang bener-bener apa ya kayak masak anak-anak tuh penuh dengan apa sih ya mainan anak-anak lah seperti biasanya kayak gitu nggak kayak sekarang kan udah gadget terus gitu ya Nah temen-temen ini tuh temanya biar ala-ala pedesan gitu jadi balusan aku juga goreng ikan asin Nah dan disini aku bikin sambal lenca ya temen-temen ini untuk bumbunya ada bawang merah bawang putih ada cabe terus disini aku juga tambahkan sedikit kencur dan disini ada terasi kayak gitu ya temen-temen pokoknya ini sama aja sih kayak aku masak-masak biasa gitu cuman bedanya ini versi mininya aja dan ini juga aku makan ya temen-temen tapi bener-bener nggak mengenyangkan ya karena emang ini unyel-unyel banget ya tapi ini lucu banget ya pokoknya aku tuh lagi suka banget masak-masakan versi mini kayak gini ya temen-temen Nah jadi buat temen-temen semua yang belum follow akun tiktok aku boleh nih di follow akun tiktoknya siapa tahu temen-temen tertarik sama video-video aku nah temen-temen ceritanya ini udah beres ya masaknya dan ini tinggal disajikan aja nih bisa buat menu buka puasa ya temen-temen ini bisa juga nih buat temen-temen yang lagi mau ngirit masak gitu pengen awet keuangannya boleh nih tipsnya masak-masak seperti ini nah dan ini dia ya temen-temen ada sambal lenca goreng bawang dan juga ikan asin kayak gitu oke temen-temen sekarang ini nggak kerasa ya udah waktunya buka puasa dan ini kita mau buka puasa dulu tapi ini kita buka puasanya nggak di rumah ya temen-temen terus ini setelah buka puasa aku lanjut aja nih mau ke dapur nih mau bantu-bantuin bibi ya temen-temen karena besok itu mau ada keluarga mau ada saudara katanya ya jadi ini aku bantu-bantuin aja sedikit-sedikit ngumpul bukan ngumpulin sih kayak nyiap-nyiapin bahan-bahan kayak gitu sih buat dimasak besok nah dan ini juga Alhamdulillah ya untuk bikin lontongnya udah beres terus itu barusan udah bikin tahu isi juga nah dan ini masih ada bumbu-bumbu yang belum disiapin juga nih ada yang kurang ya temen-temen nah dan ini juga Alhamdulillah ya dari tadi baru beres kayak gitu terus disini nih ada daun obat ya temen-temen ini buat gula katanya kayak gitu dan karena kerjaannya juga udah beres semua ya temen-temen tapi nggak aku rekod sih karena nggak enak juga terus ini barusan tuh suami abis masukin itu ya asinan ya temen-temen buat dibawa ke rumah dan ini juga mau ngambil sambel karena ini bibi-bibi sambelnya banyak banget jadi yaudah aku minta aja gitu ya buat nanti sahur gitu ya karena aku kalau untuk sambel wah nomor satu ya temen-temen apalagi ini sambel buat ayam geprek kayak gitu dan ini enak banget ya temen-temen ya pokoknya kayak gini aja ya temen-temen ini kita lumayan udah malem juga sih ini udah jam sepuluhan kayaknya apa jam 11 gitu dan ini kita mau pulang tapi sebelum pulang kita bawa dulu makanan ya temen-temen karena disini tuh nggak bakalan ada yang makan dan ini kita ngambil buat nanti aja sih buat sahur gitu ya ngambil ikannya aja sama sambel kayak gitu nah temen-temen mungkin sampai disini dulu aja video dari aku kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya